Aksi salim dorong ini terjadi saat pengunjuk rasa meminta masuk untuk menemui komisioner Komisi Pemilihan Umum di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Senin Siang. Pengunjuk rasa ini menuntut KPU segera memasukkan Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang, di daftar calon tetap calon anggota Dewan Perwakilan Daerah DPDRI. Alasannya, dalam sidang, Bawaslu telah memutuskan agar KPU tetap memasukkan nama Usman Sabta Odang dalam daftar calon tetap. Ini kesalahan besar dari KPU RI, di mana telah keluar rekomendasi dari Bawaslu bahwa Saudara Oso berhak menjalankan sebagai DCT DPDRI. Dan ada undang-undang yang mendasari itu, di mana KPU RI wajib menjalankan keputusan Bawaslu paling lambat tiga hari. Lalu sudah dua minggu setelah keputusan Bawaslu, belum ada juga keputusan dari KPU RI untuk menetapkan Saudara Oso, saya pikir ini kesalahan undang-undang. Usman Sabta Odang juga menempuh jalur hukum. Lewat kuasa hukumnya, Usman Sabta Odang melaporkan Komisi Pemilihan Umum Kepolda Metro Jaya. Melansir dari laman kompas.com, kuasa hukum Usman Sabta, Herman Abdul Kadir, mengkonfirmasi bahwa pihaknya sudah melapor Kepolda Metro Jaya. Laporan terkait tindak pilihan umum yang terkait soal pejabat tata negara itu harus mau melaksanakan putusan peradilan. Usman Sabta Odang menuding KPU telah melakukan pelanggaran hukum karena tidak mau melaksanakan putusan Bawaslu maupun putusan pengadilan tata usaha negara. Badan Pengawas Pemilu sebelumnya telah memerintahkan KPU untuk memasukkan nama Usman Sabta ke dalam daftar calon tetap anggota DPD dalam pemilu 2019. Namun menurut Bawaslu, Oso tetap harus mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024. Sebelumnya KPU memastikan Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang atau Oso bakal masuk daftar calon tetap DPD jika dirinya mundur dari kepengurusan partai. KPU memberikan batas waktu kepada Oso hingga tanggal 22 Januari 2019. Sementara itu KPU menjamin akan memasukkan nama Usman Sabta Odang dalam DCT DPD jika ia memberikan surat pengunduran diri dari pengurusan partai hingga tanggal 22 Januari 2019. Sampai saat ini kita masih beri waktu sampai tanggal 22 terkait dengan kasus palsu dan jika memang sampai saat ini memang dalam SKDCT kita tidak ada. Tetapi kalau kemudian nanti Pak Oso ingin mengundurkan diri, kita akan sesuaikan dengan perintah kita atau surat kita kepada beliau. Apakah tidak akan menggangspunyikan? Ya bisa, bisa. Kita sudah perhitungkan itu. Terkait polemik ini, KPU tetap berpegang pada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang Ketua Umum Partai Politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD. KPU akan tetap menunggu surat pengunduran diri Usman Sabta Odang hingga pukul 00.00 dini hari. Jika tidak ada surat yang masuk, maka KPU tidak akan memasukkan namanya ke dalam DCT DPD. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta Sampai jumpa di video selanjutnya.